Dari Chef Linda, kelihatannya enak kan? Nah, mesti coba di rumah. Dan sekarang kita lanjutin dengan sebenarnya. Jadi tona ini, kita akan buang kulitnya. Jadi kita ambil dari ujung sini. Terus lime. Oke, nah ini ada onion and garlic powder. Kita akan marinir. Oke, chili powder. Black pepper. Oke, terus kita tambahkan lemon juice, lime. Lime, matur lemon boleh. Olive oil. Oke, nah ini kita akan mulai sear. Oke, kita boleh tambahkan sedikit basil. And thyme. Jadi tonanya kita marinir dulu dengan chili powder, garlic, onion, terus juga fresh garlic, lime, and olive oil. Supaya nanti dia ada rasa dari bawang-bawangan yang bikin kita lebih tertarik untuk makan. Dan juga spicy-nya yang pasti dan asam-asamnya cocok sekali untuk tona. Nah, ini kita juga gak mau terlalu lama, jadi kita matikan. Oke, nah ini kita taburkan di atasnya. Sekarang kita akan siapkan mango-nya. Kita tuangkan ke dalam bowl. Terus kita tambahkan paprika merah. Terus kita tambahkan paprika merah. Oke, terus kita siapkan onion. 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 Langur Oke, sekarang kita tambahkan Olive oil Oke, cukupnya Dan black pepper ya Lalu di topping dengan salsa Yaitu mango Jadi mango itu ada karakter sweetnessnya Jadi dipadukan dengan onion, paprika Itu kompleks banget crepernya Di waktu kita makan juga ini sangat segar Dan sangat cocok juga Dijadikan untuk appetizer Kalau nggak ada mango Bisa juga pakai nanas Atau juga tomato Sekarang kita akan slice Tunanya Oke, sekarang Masih tuna With mango and pepper salsa Ready to serve now Terima kasih eine Sampai jumpa Nah, jadi ini salasanya Refreshing Spicy Segar Terus dengan tunanya Fantastik Nah, itu dia Tadi saya bareng Chef Nina Dengan pastry recipe-nya Yang juga cantik sekali Dan masih coba dirima Thank you for watching Chef Cabinet Sampai jumpa lagi di Chef Cepet Sampai jumpa lagi di Chef Cepet Bubam Tutank